Jika ada kesalahan teknis silahkan langsung disanggah saja ya. Oke, jadi the primary reservoir characteristics that must be considered atau karakter reservoir yang harus kita consider, harus kita pertimbangkan dalam kita menganalisa aliran fluida di dalam reservoir itu tentu saja adalah tipe fluidanya. Entahkah dia gas, water, atau oil, flow regime-nya. Nah, flow regime itu apa nanti kita akan bahas. Geometri reservoir-nya, dan juga berapa banyak fase yang mengalir. Apakah gas saja, atau gas dan oil saja, gas, oil, dan water saja, mixture gitu ya, atau bahkan mungkin ada solid juga, ada padatan juga yang mengalir. Nah, semuanya itu sangat penting untuk kita analisa. Nah, kalau kita review dari kompresibilitasnya gitu ya, dari aspek namanya isothermal compressibility, itu teman-teman bisa pelajari dari rock property dan fluid property. Nah, based on isothermal compressibility, atau gampangnya kompresibilitas, kemampatan. Apakah fluida atau komponen itu bisa dimampatkan atau tidak, kita bisa bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fluida yang incompressible, yang tidak bisa dimampatkan. Terus ada juga fluida yang slightly compressible, sedikit bisa dimampatkan. Dan yang terakhir, compressible fluid. Fluida yang mampu dimampatkan. Nah, pasti teman-teman sudah kebayang ya, kalau kita bisa memampatkan suatu fluida, pasti fluida itu fase gas, karena gas itu bisa dikompres. Nah, kita akan bahas singkat satu per satu. Pertama, isothermal compressibility dulu. Itu dikuantifikasi dengan parameter, atau coefficient yang kita sebut, compressibility coefficient. Simbolnya C. Simbolnya C. Dan secara matematika, itu bisa kita definisikan seperti ini. C adalah minus satu per V dari perubahan volume terhadap perubahan tekanan. Jadi, kalau volumenya berubah ketika tekanannya kita ubah, berarti kita dapatkan nilai kompressibilitasnya berapa. Bisa saja delta atau DV-nya, perubahan volumenya besar, untuk setiap perubahan tekanan, gitu ya, itu berarti kompressibilitasnya besar, kemungkinan itu, apa namanya, gas, atau perubahan volumenya kecil untuk setiap perubahan tekanan. biasanya ini liquid. Jadi, perubahan volumenya tidak begitu besar. Tapi anyway, coefficient-nya itu kita definisikan, kalau dari segi perubahan volume, itu adalah yang atas. Bisa juga kita nyatakan, kita representasikan dalam perubahan density, atau masa jenis, kita pakai yang bawah. Tapi ujungnya akan sama saja. gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu yang namanya incompressibility fluid, atau incompressible fluid. Fluida mana yang tidak bisa dikompres. Gitu ya. Apakah ada fluida seperti itu? Nah, kalau dari matematikanya sendiri, pasti dv per dp-nya, atau d rho per dp 0. Tidak ada perubahan volume, sekalipun kita melakukan perubahan tekanan. Mau kita tambahkan tekanannya, perubahan volumenya 0. Makanya dv per dp 0. Mau kita turunkan tekanannya, tetap saja dv per dp, tidak ada perubahan volume, dia tetap 0 gitu ya, dv per dp-nya. Nah, secara realnya gitu ya, secara real di dunia nyata, tidak ada fluida yang 100% incompressible. Yang betul-betul incompressible itu tidak ada. Tapi, ini berguna untuk kita melakukan konseptualisasi gitu ya. Misalnya kita bisa asumsikan water gitu ya, water atau air dari dalam reservoir, bisa kita, apa namanya, kita asumsikan sebagai fluida yang incompressible. Gitu ya. Karena kalau kita lakukan analisa dengan incompressible, ini akan membuat perhitungan menjadi jauh lebih simple. Karena dv per dp sudah 0, perhitungan gampang. kalau kita asumsikan sebagai incompressible fluid gitu ya. Tapi untuk oil, biasanya itu kita selalu pakai asumsi slightly compressible. Oke, jadi kalau definisi matematikanya penurunannya nanti silakan teman-teman baca sendiri, atau melihat sendiri dari rekaman sini. tapi intinya slightly compressible fluid adalah fluida yang bisa dikompress, bisa dimampatkan, tapi sedikit saja. gitu ya. Dan ini pasti adalah fluida yang masuk dalam kategori kurut oil, dan formation water juga biasanya kita masukkan di slightly compressible fluid. Gitu ya. Jadi, kita bisa memampatkan, kita bisa compress, walaupun nggak berubah besar volumenya gitu ya. Nah, yang paling bisa dikompress tentu saja adalah gas ya. Gitu ya. Jadi, all gases are considered compressible fluid. Gitu ya. Jadi, semua gas di dalam reservoir atau dimanapun, di udara, itu kita anggap sebagai fluida yang mampu dikompress, atau mampu dimampatkan, dan besar kompresibilitasnya adalah seperti ini. Gitu ya. 1 per tekanan dikurang 1 per Z, dZ per dp. Gitu ya. Best practice-nya sebagai kita engineer, gitu ya, kita bisa anggap, apa namanya, suku yang kanan, 1 per Z, dZ per dp ini 0. Jadi, gampangnya, compressibilitas adalah 1 per p. Itu versi, simpelnya kalau kita nggak punya data. Misalnya kita nggak punya data Z-faktor, kita bisa, ya langsung saja kita asumsikan, compressibility adalah 1 per p. Oke, gitu ya. Jadi, gampangnya, compressibility adalah 1 per p. Oke. Nah, kalau visualisasinya, oke, ini saya matikan dulu kameranya ya. Maya, apakah sudah cukup? Beberapa gambar diambil? Sudah, Sir. Siap, thank you ya. Oke. Ya, jadi kalau secara plot atau profilnya, kita bisa melihat ya, kita plot volume terhadap tekanan, bisa kita lihat, kalau incompressible fluid, tidak ada perubahan volume. Tidak ada perubahan volume. mau kita naikkan tekanan, mau kita push terus, kita tekan, tidak ada perubahan volume. Kalau slightly compressible fluid, dia ada sedikit penurunan volume secara linear. Gitu ya. Jadi, ini bisa kita buktikan, itu ya. Kenapa tren penurunannya linear? Ya, karena ada persamaan matematikanya, kalau kita turunkan, kita dapatkan persamaan linear, dan ini kita observasi di laboratorium, volumenya turun secara linear. Tapi kalau compressible fluid, atau gas, itu penurunannya mirip seperti eksponensial. Seperti itu ya, ketika kita tingkatkan tekanannya. Oke, kalau dari segi densitas, ini tinggal kebalikannya saja ya, karena volume dan densitas itu berkebalikan. Oke, tadi itu kita sudah bahas tentang compressibilitas. Fluida dibagi berdasarkan compressibilitasnya. Mampu dimampatkan, tidak bisa dimampatkan, atau sedikit dimampatkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya flow regime. Oke, There are basically three types of flow regimes that must be recognized in order to describe the fluid flow behavior and reservoir pressure distribution as a function of time. Jadi, di reservoir, ketika kita mengalirkan minyak melalui sumur, ketika ada aliran di dalam reservoir, terjadi yang namanya flow regime, atau rezim aliran. rezim alirannya steady state, apakah dia alirannya steady state, atau unsteady state, atau ini kita sebut juga transient, transient flow, atau dia pseudo steady state. Oke, kita masuk dulu ke steady state flow. Oke, kalau steady state flow adalah di mana DP per DT-nya 0. Artinya, tekanan reservoir terhadap perubahan waktu itu 0. Tidak ada perubahan tekanan reservoir, oke, tidak ada perubahan tekanan reservoir sepanjang waktu. Tekanan akan selalu stabil. kayak mau ada aliran, atau, apa namanya, tidak ada aliran, perubahan tekanannya practically very small. Sangat kecil, jadi kita bisa asumsikan bahasa matematikanya, DP per DT 0. Oke, nah ini biasanya bisa kita dapatkan di reservoir yang disupport oleh strong aquifer. Oke, jadi, karena dia dekat dengan aquifer, tekanannya stabil terjaga. Atau ketika kita lakukan pressure maintenance di reservoir tersebut. Water injection, atau kita bisa sebut juga water flood, atau gas injection, sehingga tekanannya relatively constant. Atau, DP per DT sama dengan 0. Itu bahasa, bahasa matematikanya adalah DP per DT sama dengan 0. Kalau bahasa sehari-harinya, tekanan reservoir constant terhadap, waktu. Oke, jadi, sembari kita belajar reservoir engineering, sembari aku ingin mensosialisasikan ke teman-teman gitu ya, bahwa matematika itu bahasa sebenarnya. Mathematics is language. Oke, jadi, don't be afraid with mathematics because mathematics is language. Gitu ya. Bahasa matematikanya, DP, DT sama dengan 0. Bahasa kitanya, tekanan reservoir, konstan terhadap waktu. Mau waktunya kapan, tekanan reservoir itu konstan. Kita bisa asumsikan reservoir yang disupport oleh strong aquifer atau reservoir yang kita lakukan pressure maintenance, water flood, itu kita anggap steady state flow, flow regime-nya gitu ya. Nah, ada juga yang kita sebut unsteady state flow atau transient flow. Oke, nah, untuk transient flow itu, apa namanya, DP per DT adalah fungsi dari both position atau I oke, and time T. Oke, nah, jadi seperti ini. Ada nggak yang paham nih, cara, ini kan, ini kan bahasa matematikanya. Bahasa kitanya ini apa? Ada yang tahu? Oke, jadi kalau bahasa kitanya, ini bisa kita bilang, tekanan reservoir, berubah di setiap titik atau lokasi di sepanjang waktu. Oke, jadi, tekanannya berubah terus setiap saat dan di setiap lokasi. Jadi, kalau kita mau pindah dari satu titik reservoir ke titik lain, tekanannya sudah berubah. Dan kalau kita bergerak secara waktu, tekanan sekarang, dan tekanan besok di titik yang sama, tekanannya berubah. Itu namanya kita mengalirkan kondisi unsteady state atau transient atau kondisi yang belum stabil. Oke, biasanya ini terjadi ketika kita baru membuka sumur. Kita baru memproduksikan suatu sumur di saat-saat di jam-jam pertama atau di satu, dua, tiga hari pertama, kita akan dapatkan flow regime yang unsteady state atau flow regime yang masih transient. Tidak ada kestabilan di situ. Berubah terus tekanannya. Ada juga yang namanya pseudo-steady state flow. Ini adalah flow regime yang paling general. Paling sering kita temukan. Dan ini bahasa matematikanya adalah DPDT di setiap titik itu konstan. Artinya perubahan tekanan, perubahan tekanan terhadap waktu di setiap titik reservoir itu konstan. jadi kalau saya punya sumur saya adalah sumur misalnya saya adalah sumur di suatu lokasi di reservoir saya mengalami apa namanya perubahan tekanan oke sebesar X gitu ya penurunan PSI per berapa jam gitu ya penurunan tekanan kalau saya lihat sumur yang lain 500 meter atau 1 kilometer dari saya dia akan turun juga tekanannya DPDT-nya dengan laju yang sama dia juga turun sebesar X gitu ya kira-kira seperti itu kalau kita dapatkan pseudo steady state flow gitu ya ini biasanya kita dapatkan sebentar saya catat disini ya disini saya belum catat ya oke mathematically pressure oke ini biasanya kita dapatkan flow regime seperti ini ketika apa namanya sinyal tekanan kita gelombang tekanan kita sudah bertemu atau membentur batas-batas reservoir kita gitu ya nanti diikuti aja dulu ini prinsip-prinsipnya nanti akan lebih tergambar gitu ya jadi misalnya seperti ini misalnya saya punya sumur di tengah sebuah reservoir gitu ya dan ini reservoir saya ini kita melihat dari atas nih kita melihat dari atas ya misalnya ini batas dari reservoir saya ini sumur saya oke nah bayangkan reservoir ini seperti kolam kolam yang tenang ada air gitu ya dan ke dalam kolam itu kita buang kerikil ketika buang kerikil di tengah-tengah akan terbentuk pulse gitu ya pressure pulse atau bisa kalian bilang juga gelombang tekanan gitu ya yang kalau kita melihat ya dari profil di kolam itu gelombang tekanan itu akan makin lama makin besar dan sampai suatu titik dia membentur si si kolam itu sendiri gitu ya nah sama ketika kita memproduksikan suatu sumur gitu ya ketika kita memproduksikan suatu sumur gelombang tekanan yang diakibatkan gangguan dari sumur karena kita produksi gelombang tekanan itu juga akan merambat propagasi sampai membentur suatu membentur batas-batas reservoir jadi kira-kira seperti ini kalau kita ilustrasikannya nah disini itu jadi ketika kita produksikan akan ada pressure pulse beberapa lama pressure pulse nya akan semakin meluas gitu ya semakin meluas lagi hingga pada suatu titik pressure pulse kita ini membentur reservoir ketika sudah terkena semua batas-batas reservoir kita maka kita akan dapatkan flow regime yang sudah steady state flow ketika belum terbentur ketika gelombang tekanan kita ini belum terkena boundary reservoir atau batas-batas reservoir itu namanya transient oke jadi di masa-masa ini kita masih dapatkan transient ini 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 masih transient flow yang berdasarkan tanah saya ini kita lagi bermain di transient flow tapi once kita sudah membentur reservoir kita membentur batas-batas reservoir si propagasi tekanannya maka kita sebut itu pseudo steady state flow apa sih pak apa sih sargunanya kita mempelajari flow regime karena nanti laju alirnya beda laju alir performa reservoir kita atau kita ketika kita mau lakukan forecasting produksi itu beda berbeda antara kita masih transient flow atau apa namanya unsteady state flow dengan pseudo steady state flow yaitu berbeda apa namanya persamaan alirannya gitu ya sama juga kalau kita punya apa namanya kita punya pressure support gitu ya kita punya aquifer bisa kita reservoir kita gitu akan beda juga laju alirnya akan beda juga persamaan-persamaan alirannya jadi analisa kita sebagai reservoir engineer juga akan berbeda gitu misalnya kita punya aquifer yang mengelilingi reservoir kita gitu ya jadi akan ada tekanan support tekanan gitu yang mengelilingi reservoir kita nanti laju alirnya juga akan berbeda gitu ya jadi itu penting untuk kita pahami gitu ya nah kalau kita buat apa namanya ilustrasinya lagi yang meng-compile semuanya yang meng-combine semuanya kalau misalnya saya berdiri sumur saya berdiri di titik xyz oke xyz bayangkan dengan xyz saya punya parameter tekanan dan saya bergerak terhadap waktu ya lokasi saya tidak berubah lokasi saya tidak berubah saya selalu berada di xyz saya adalah sumur di lokasi xyz saya mau moving saya mau bergerak maju terhadap waktu maka maka kalau saya adalah reservoir yang steady state misalnya saya dikelilingi oleh pressure support oleh aquifer atau saya ternyata disupport dengan waterflat maka dpdt sama dengan 0 saya tidak apa namanya saya tidak tidak berubah tekanan saya terhadap waktu tapi kalau saya masih masuk ke pseudo steady state jadi setelah saya produksi gelombang tekanan saya pressure pull saya sudah terkena dengan boundary boundary reservoir sini sudah terkena semua boundary boundary reservoir saya akan mendapatkan perubahan tekanan terhadap waktu itu selalu konstan turun terus anteng turun terus tapi kalau saya masih masuk di unsteady state atau transient which is kita dapatkan kalau kita baru pertama kali produksi baru ada gangguan tekanan maka perubahan tekanan saya terhadap waktu kurvanya kira-kira seperti ini ya pasti ini adalah grafik ini adalah plot plot itu tidak ada plot itu tidak bisa berdiri sendiri tidak bisa berdiri sendiri yang membuat sebuah plot adalah persamaan matematik persamaan matematik ini yang akan kita pakai juga untuk mendapatkan persamaan aliran laju alir dan lain sebagainya gitu ya seperti itu dan itu yang akan kita reveal kita buka satu persatu nah tadi saya bilang persamaan aliran juga dipengaruhi bukan cuma oleh fase fluida atau compressibility fluida atau flow regime reservoirnya saja tapi juga dipengaruhi oleh bentuk atau geometri dari reservoir oke the shape of reservoir has a significant effect bentuk reservoir itu punya pengaruh yang signifikan terhadap perilaku aliran oke most reservoir have irregular boundaries and a rigorous matematical description of geometry is often possible only with the use of numerical simulators jadi sebenarnya di dunia nyata reservoir itu pasti punya boundary atau batas-batas yang irregular gitu ya bukan yang sederhana seperti yang saya tunjukkan berbentuk radial gitu ya berbentuk seperti silinder gitu ya no di dunia nyata pasti reservoir itu zona-zonanya itu boundary-nya itu irregular gitu ya dan untuk melakukan analisa terhadap irregular boundaries ini kita seringkali yang paling berguna adalah simulasi gitu ya yang secara numerik gitu ya numerical simulator kita pakai reservoir simulation kalau kita harus bergantung sama analytical bukan numerical ya tapi analytical jatuh-jatuhnya kita harus lakukan penyederhanaan entah reservoirnya berbentuk radial atau berbentuk segi 4 atau segi 3 harus ada asumsi dan penyederhanaan gitu ya tapi untuk analisa kita gitu ya supaya kita dapatkan analisa yang sederhana tapi cukup mendalam kita tetap harus mengasumsikan gitu ya jangan buru-buru kita simulasikan gitu ya kita harus berangkat dulu dari analytical oke for many engineering purpose however the actual flow geometry may be represented by one of the following flow geometries jadi dalam bahasa reservoir engineer gitu ya bahasa analytical kita bisa asumsikan aliran itu berbentuk radial linear spherical dan hemispherical nah kalau radial flow dulu gitu ya kalau radial flow udah tergambar nih teman-teman kalau kita ngeliat dari atas plan view gitu ya maka batas reservoir itu berbentuk radial kita punya sumur di tengah-tengah dan aliran akan bergerak secara radial dengan arah radial menuju sumur oke kalau kita lihat dari samping penampangnya maka akan ada aliran dari setiap section di dalam reservoir seperti ini oke kalau kita punya aliran yang linear gitu ya alirannya bukan radial tapi linear itu biasanya terjadi pada fracture gitu ya jadi misalnya disini saya punya reservoir let's say berbentuk balok seperti ini oke dan kita punya sumur yang mempunyai hydraulic fracture oke maka aliran menuju fracture itu bukan radial melainkan linear seperti ini gitu ya alirannya linear of course implikasinya apa sih nanti penurunan matematikanya beda oke ya konsep-konsep seperti ini kan tidak ada gunanya kalau tidak ada matematikanya gitu ya pada akhirnya nanti kita menurunkan persamaan matematika pasti akan berbeda gitu dan ya berbeda semua gitu analisa kita gitu ya kalau penurunan matematikanya berbeda jadi apa namanya aliran menuju fracture itu seperti ini ini yang benar dan bukan seperti ini seperti radial flow gitu ya jadi bukan seperti ini nah kalau kalian fokus aja ke panah yang merah seolah-olah saya membuat radial flow menuju sumur that's wrong gitu ya kalau kita punya fracture alirannya akan seperti ini linear nah kalau saya punya apa namanya ini sebenarnya bukan linear tapi ini spherical atau hemispherical jadi ini spherical ya dan hemispherical spherical and hemispherical spherical dulu kalau spherical misalnya saya punya reservoir disini oke reservoir saya ini dan saya punya sumur tapi yang saya perforate yang saya apa namanya yang saya buka si apa namanya perforasinya let's say saya perforasi disini ya saya perforasi misalkan 20 feet jadi tidak jadi tidak semua reservoir ketebalan reservoir ini saya tembak tapi saya cuman perforate disini saja gitu ya maka aliran akan berbentuk seperti lingkaran spherical aliran dari atas akan menuju ke tengah aliran dari bawah akan menuju ke tengah jadi seperti apa namanya spherical seperti lingkaran flow yang akan terbentuk misalnya ini ketebalan reservoirnya segini saya tidak membuka semuanya jadi bukan open hole gitu ya jadi ketebalannya segini totalnya tapi yang saya buka cuma sebagian saya akan mendapatkan spherical flow tapi kalau saya punya reservoir seperti ini yang punya ketebalan seperti ini yang di bawah kasusnya oke ketebalan tapi saya bore saya penetrasi hanya sebagian saja oke jadi penetrasinya hanya segini oke maka kita akan mendapatkan hemispherical atau setengah bola oke jadi you can imagine ya kalau kita memandang secara tiga dimensi oke kalau ini kan hanya dua dimensi ya kalau kita pandang secara tiga dimensi dia akan berbentuk seperti setengah lingkaran si alirannya gitu ya dan itu nantinya akan berpengaruh terhadap aliran kita di dalam reservoir dan menuju sumur oke nah ini terakhir ya sebelum kita buka dulu untuk bertanya gitu jika teman-teman ada pertanyaan jadi di awal tadi saya mengatakan persamaan aliran reservoir itu dipengaruhi oleh fasenya entah dia gas liquid atau water atau oil flow region entah kalau dia transient pseudo steady state atau steady state dan juga dipengaruhi oleh aliran entah dia radial entah dia linear entah dia spherical atau hemispherical dan ini faktor terakhir ya number of flowing fluids di reservoir berapa banyak fase yang mengalir di dalam reservoir kita apakah oil water gas oil water saja oil gas saja gas water saja atau three phase oil water gas pas itu nanti persamaan alirannya akan berbeda oke jadi analisa kita juga akan berbeda nah sebelum kita masuk ke equationnya nih jadi yang atas-atas itu yang sebelum-sebelumnya itu kita bahas konsepnya tapi ujungnya kan kita harus membuat equation equation ini yang akan kita pakai dalam perhitungan kita di kalkulator di excel di simulator di perhitungan tangan sebagai engineer kita akan pakai equation gitu ya ujung-ujungnya semuanya adalah equation jadi konseptualisasi yang kita lakukan di sini semua di atas-atas ini itu adalah untuk mendapatkan equation pada akhirnya oke nah sebelum kita masuk ke pembahasan equation apakah ada teman-teman yang mau bertanya oke jika tidak ada kita maju terus ya oke nah ini sekarang mode kita mode matematika ya the fleet flow equations fleet flow equations that are used to describe the flow behavior in reservoir can take many forms depending upon the combination of variables presented previously oke jadi tergantung dengan kondisi di reservoir kita equation ini akan banyak banget ininya bentuknya gitu ya jadi beda-beda nanti perhitungan kita oke fleet flow equation itu bisa kita dapatkan dengan mengkombinasikan beberapa persamaan yang pertama adalah conservation of mass kekekalan masa oke transport equation persamaan transport dan kita akan pinjam dari Darcy equation untuk mengrepresentasikan transportasi fluida dalam reservoir dan juga equation of state secara PVT gitu ya secara fluida secara PVT kita juga perlu pakai equation of state oke equation-equation ini yang akan kita gabung kita kita blender gitu ya istilahnya kalau 1, 2, 3 ini adalah resep nah kita akan blender dan kita akan dapatkan fluid flow equation oke since all flow equations to be considered depend on Darcy's law it is important to consider this transport relationship first jadi kita bahas dulu ini Darcy's laws gitu jadi hukum Darcy ini adalah hukum yang akan kalian pakai sepanjang kalian di teknik perminyakan ini adalah hukum yang paling terkenal karena inilah yang akan menuntun kita dalam merepresentasikan laju alir sumur kita oke jadi hukum Darcy simpelnya adalah seperti ini oke oke atau kecepatan aliran itu adalah Q dibagi A ini gampang ya kecepatan adalah debit dibagi area oke Q dibagi A nah Q dibagi A mungkin kalian juga perlu apa namanya mereview kembali asal-muasal parameter permeability oke jadi permeability itu didapatkan dari perhitungan atau eksperimen dari Tuan Darcy gitu ya nah dia mengatakan Q dibagi A atau velocity atau kecepatan itu sebanding dengan minus permeability dibagi viscosity dikali pressure gradient DPDX oke jadi ini salah satu persamaan yang sangat penting dalam menentukan aliran kita di dalam reservoir oke jadi Tuan Darcy melakukan uji aliran eksperimennya gitu ya dia alirkan air dari satu tangki menuju tangki lain dia ukur pressure dropnya pressure drop itu adalah DPDX oke dan dia punya luas penampang aliran luas pipanya dia punya A dia tahu viskositasnya dia tahu disini mu nya dia juga bisa ukur laju alirnya berapa barel per per second gitu ya berapa meter cubic per second dia bisa dia bisa hitung dia bisa ukur dan nanti dia akan dapatkan berapa konstanta permeabilitas dari media berpori yang dia pakai oke silahkan teman-teman buka lagi bukunya untuk bagaimana mendapatkan permeability secara eksperimen itu dilakukan pertama-tama oleh Mr. Darcy oke jadi ini sangat penting gitu ya ini merupakan salah satu persamaan yang sangat penting dalam dunia perminyakan jadi kalau ini masuk di UTS jangan kaget ini tapi very simplisticnya gitu ya perkembangan dari sini pasti ada banyak nah kalau kita lihat secara plot gitu ya nah ini kan persamaannya linear ya gitu jadi Q dibagi A minus K per mu dpdx ini adalah persamaan linear gitu nah persamaan linear ketika kita plot di grafik pasti dia akan memberikan grafik yang linear oke jadi grafik asal mulanya adalah persamaan persamaan kalau direpresentasikan divisualisasikan hasilnya adalah grafik oke dpdx ini berarti perubahan tekanan terhadap jarak oke makanya disini kita punya sumbu Y nya adalah pressure tekanan sumbu X nya adalah distance atau jarak dari satu titik ke titik lain nah kalau dari plot gitu ya atau kita dapat juga dari equation sini ketika kita berjalan sejauh X saya akan mengalami perubahan tekanan P1 turun menjadi P2 gitu ya tapi saya akan mendapatkan laju alir sebesar Q pada pipa yang seluas A gitu ya jadi saya akan dapatkan ini dan saya bisa menghitung berapa permeabilitasnya oke itu tadi kalau aliran kita adalah aliran yang linear lurus misalnya pipanya lurus gitu ya makanya dibilang disini for horizontal itu belum ya itu tadi kalau kita punya linear nah sekarang kita tahu seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa di dalam reservoir paling sering kita akan bertemu dengan radial flow ya menuju sumur nah kalau radial flow ya sedikit saja modifikasi gitu ya velocity masih sama adalah Q dibagi A K per Mu tapi sekarang DPD-R bukan DPD-X oke tapi ini harus diperhatikan bahwa DPD-R-nya ini adalah persamaan differential equation ya jadi tekanan berubah terhadap jarak terhadap R tapi dia juga berubah terhadap waktu gitu ya makanya kita pakai simbolnya partial differential equation karena tekanan tidak hanya bergantung terhadap satu parameter tapi lebih dari satu parameter makanya kita pakai dou P per dou R oke masih sama kita bicara tentang radial flow apa namanya perlu diketahui bahwa area menuju aliran aliran menuju sumur itu areanya adalah 2PRH gitu ya jadi 2PR adalah keliling dari area radial ini di kali H gitu ya di kali H tebalnya yang ini gitu ya artinya area area menuju sumur area radial itu adalah selimut dari silinder reservoir ini oke areanya area selimut ya bukan area keliling gitu ya bukan keliling tapi selimutnya gitu maka AR adalah 2PRH oke nah untuk Darcy's Law ini dia itu applicable bisa kita pakai untuk aliran yang ini berapa pertama dia harus laminar oke kalau alirannya turbulent nanti akan ada perubahan dari segi persamaan Darcy oke jadi persamaan Darcy yang tadi kita lihat itu alirannya harus laminar oke disini makanya kita butuh mata kuliah kayak mekanika fluida gitu ya karena kita tahu dari situ dari mekanika fluida kita tahu laminar dan turbulent Darcy's Law juga cocok kalau kita study stage flow oke incompressible fluid jadi basically penurunannya Darcy's Law karena dia juga memakai fluidanya adalah water basically itu adalah persamaan untuk fluida yang incompressible oke jadi kalau fluida kita adalah gas belum tentu Darcy's Law itu applicable belum tentu Darcy's Law itu bisa dipakai oke dan juga actually si apa namanya si Darcy's Law ini dipakai untuk kondisi reservoir atau formasi yang homogen jadi kalau reservoir kita heterogen belum tentu persamaan Darcy ini bisa memprediksi kelakuan aliran kita oke nah kalau kita punya turbulent flow aliran yang turbulent gitu ya which occurs yang terjadi pada velocity yang lebih tinggi oke maka akan terbentuk pressure gradient yang lebih tinggi dari pressure gradient laminar oke makanya kita butuh special modification nih dari persamaan Darcy kalau kita punya persamaan aliran yang turbulent kita butuh modif-modif nih persamaan Darcy dan biasanya kita temukan turbulent flow ini di aliran gas oke nah kalau kita masuk dulu ke steady state flow tadi tadi ini kita apa namanya tau lah ya kita punya aliran laminar bisa kita asumsikan kalau alirannya water atau fluidanya oil atau liquid dengan laju alir yang masih tidak terlalu tinggi bisa lah kita asumsikan laminar jadi kita bisa pakai Darcy tapi kalau aliran kita gas atau dengan laju alir yang tinggi kita akan dapatkan turbulent flow ya udah antisipasi jangan kita pakai hukum Darcy saja itu kalau tadi dari segi laminar atau turbulent nah sekarang kalau kita steady state flow kita bahas secara aliran yang steady state ok the steady state flow represents the conditions that exist when the pressure throughout reservoir does not change with time ok jadi tekanan reservoir konstan di seluruh bagian reservoir sepanjang waktu nah kita bisa pakai Darcy the application of the steady state flow to describe the flow behavior of several types of fluid in different reservoir geometries are presented below ok jadi steady state flow itu bisa kita pakai untuk aliran linear gitu ya yang incompressible fluid kemudian linear flow untuk slightly compressible fluid linear flow untuk compressible fluid radial flow ya intinya kita bisa aplikasikan setiap aliran di bawah ini dengan flow regime steady state ok nah sekarang kita bahas satu persatu nih kalau kita punya aliran linear dengan fluida yang incompressible ok kalau linear ini agak gampang gitu ya maka kita akan dapatkan persamaan laju alirnya seperti ini nah jadi ujung-ujungnya untuk apa sih kita pelajari flow regime untuk apa sih kita pelajari pseudo steady state steady state transient untuk apa sih kita pelajari macam-macam tadi gitu ya darcy flow dan lain-lain ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan ini persamaan yang saya gerakan ini laju alir ok laju alir kenapa ya pada akhirnya seorang engineer harus bisa mengetahui laju alir suatu sumur misalnya kita mau ngebor oke pasti manajemen akan bertanya sumur yang kamu bor akan berkontribusi mengalirkan berapa minyaknya berapa ratus barel atau berapa ribu barel ya alat kita untuk memprediksi apa ya ini persamaan ini gitu dan teman-teman juga mungkin udah mengikuti banyak webinar gitu atau banyak training yang sedikit ada membahas visinya SKK migas nih 1 juta barel oke itu laju alir 1 juta barel per day itu laju alir gimana kita memprediksi laju alir ya ini mata kuliah ini topik ini gitu ya kalau reservoir kita linear flow dan fluida kita incompressible flow incompressible fluid maka gampangnya saya akan punya seperti ini laju alir adalah sekian dikali permeability dikali A dikali perubahan tekanan dibagi viscosity dikali jarak distance-nya gitu ya digampang seperti ini mana mendapatkan ini baru kita bahas matematikanya jadi gampang ya kalau yang kayak gini ini basically kita turunkan dari persamaan dari si biasa karena dari si asal mulanya adalah linear dpdx oke jadi tinggal integral biasa aja kita pisahkan dulu qa dx kita integral dari o dari 0 sampai l karena panjang balok ini adalah l sama dengan minus q dibagi viscosity integral dp kita integral dari mana dari p1 sampai p2 karena kita punya kondisinya p1 di kiri di titik 0 dan p2 di titik L oke makanya kita integralkan setelah kita integralkan dpdx itu menjadi pressure gradient which is ini p1 dibagi p2 dibagi L terus selebihnya kita bisa hitung laju alirnya itu kalau aliran kita linear atau gampangnya kalau kita punya aliran di dalam rekahan misalnya gitu ya tapi lebih berguna lagi dan lebih umum lagi kalau kita menganalisa apa namanya aliran radial oke ya ini bisa kalian baca gitu ya saya cuma menyorot aja kalian bisa apa namanya menganalisa kita membaca lagi maksud dari message ini well tapi intinya adalah kita punya persamaan aliran dengan laju alir seperti ini oke ini juga sama kita apa namanya kita integralkan kalau kita punya tekanan reference silahkan gitu ya di analisis ya ini juga sama oke tadi itu kalau kita punya fluida yang incompressible sekarang kalau kita punya fluida yang compressible which is gas gitu ya for a viscose atau laminar gas flow in homogeneous linear system oke the real gas equation of state can be applied to calculate the number of gas moles and at pressure P temperatur T dan volume V oke jadi beberapa kondisi kita punya linear flow kita belum bicara radial dulu ya kita berangkat dari yang paling gampang dulu linear kalau kita punya aliran gas yang laminar jadi belum turbulent ya dan kalau kita punya reservoir yang homogen atau homogenous maka kita bisa menurunkan laju alirnya oke kita berangkat dulu dari mol N sama dengan PV dibagi ZRT oke maka kalau kita hitung dari standard condition kondisi standar SC ini kondisi standar standard condition maka V sama dengan NRT dibagi tekanan oke gampang ya terus kita punya apa namanya seperti ini kalau sumpama Znya satu atau Znya sama dengan udara gitu ya kita asumsikan nih maka PV ZT pada kondisi standar menjadi PSC VSC dibagi TSC karena Znya satu itu kalau kita masih dalam bentuk volume oke volume bisa kita jadikan laju alir atau flow rate ya kalau kita mau jadikan flow rate ya gampang gampang aja kita bisa kalikan seperti ini jadi dari atas menuju ke yang bawah 5615 dikali tekanan dikali Q dibagi ZT Q ini laju alir sama dengan PSC Q SC atau laju alir pada kondisi standar dibagi TSC oke masih sama ini modifikasi matematika aja gitu ya kita bolak-balik dan lain sebagainya sampai kita dapat ini Q atau gas flow rate at pressure P jadi inilah laju alir gas saya pada tekanan tertentu kalau kita tahu PSC dan TSC kita pasti udah tahu ya tekanan standar dan temperatur standar kita udah tahu tekanannya apa atmosferik temperaturnya apa temperatur kamar atau 25 derajat celsius kalau saya tahu dari PVT analisis saya punya data Z kalau saya tahu temperaturnya berapa temperatur reservoir atau temperatur pipa atau temperatur tubing temperatur sumur atau P nya berapa tekanan reservoir tekanan tubing tekanan pipa whatever gitu ya di setiap lokasi yang penting saya tahu datanya QSC dibagi 5615 gitu ya saya tahu Q nya oke ini sama apa namanya kita kita punya dapatkan yang atas terus kita masukkan prinsip Darcy's Law gitu ya kita masukkan Darcy's Law ke atas kemudian kita modifikasi gitu secara matematika kita pindah sana pindah sini kemudian integral oke ini saya kembalikan ke teman-teman untuk belajar sendiri gitu ya yang penting udah dapat nih konsep ini kalian bisa latihan integral sendiri oke alhasil ujungnya adalah saya punya ini ini yang paling saya inginkan gitu ya persamaan ini yang saya inginkan karena saya pengen tahu laju alir sumur gas saya oke jadi intinya kalau kita tahu apa namanya area reservoir kita A kita oke kalau kita tahu apa namanya permeability kalau kita tahu tekanan tekanan di satu titik misalnya tekanan di tekanan rata-rata reservoir P1 P2 tekanan sumur kalau kita semua ada datanya kita bisa mengukur atau kita bisa memprediksi laju alir kita laju alir gas kita semoga ini akan lebih jelas ketika teman-teman melakukan homework nantinya oke ini sama juga gitu ya ini dari sini ke sini oke TSC itu 25 derajat celsius suhu kamar PSC itu atmosferik gitu ya jadi kita bisa dapatkan penyederhanaan menjadi seperti ini gitu ya jadi teman-teman tahu gimana nih saya bisa memprediksi atau mensimulasikan laju alir gas ya kalian butuh area reservoir kalian butuh permeability oke kalian butuh tahu tekanan kalian butuh tahu viskositas z-faktor temperaturnya berapa dan juga panjang distance jari dari linear sistem kalian gitu ya oke ini lebih spesifik lagi gitu ya saya bawa persamaan yang ini itu valid kalau kita punya tekanan reservoir itu di bawah 2000 PSI oke di bawah 2000 PSI kalau di atas 2000 PSI modifikasinya diperlukan lagi modifikasi yang lebih ya utak atik sedikit gitu ya supaya kita dapatkan laju alir yang lebih representatif di kondisi di atas 2000 PSI kenapa karena untuk gas kita bermain dengan Z dan roge ya kita bermain dengan compressibility factor yang ini Z dan kita juga bermain dengan viskositas gas gitu Z dan roge itu kita perlu tahu perilakunya terhadap tekanan oke dia kan berbeda profilnya atau perilakunya Z dan roge ini di bawah 2000 dan di atas 2000 akan ada perbedaan perilaku makanya kita perlu pisahkan nih kalau reservoir saya di bawah 2000 PSI saya pakai rumus ini tapi kalau reservoir saya di atas 2000 PSI saya butuh persamaan yang lain yang butuh sedikit modifikasi oke saya asumsikan untuk gas kalian akan lebih banyak belajar nanti di mata kuliah natural gas engineering jadi kalau ini kita lebih banyak bicara tentang fase liquid gitu ya oil oke ini untuk linear flow next kita akan bahas tentang radial flow sebelum itu apakah ada teman-teman yang ingin bertanya saya persilakan kalau pembahasan saya terlalu cepat disampaikan saja gitu ya biar saya bisa ulangi kita lanjut nah kebanyakan kondisi reservoir kita itu bisa kita apa namanya asumsikan radial flow radial system jadi seperti silinder dimana sumur kita ada di tengah-tengahnya gitu ya jadi misalnya disini saya punya sumur disini saya punya sumur disini maka ini area reservoir saya oke ada enggak ya penurunannya nah kita tahu nih kalau kita ngomong bahasa sederhana dulu ya untuk radial flow kita punya equation yang tadi velocity sama dengan q dibagi a gitu ya dan kita dapatkan seperti ini tapi ingat ini masih dalam bentuk differential equation dpdr tidak ada komputer atau tidak ada kalkulator yang ngerti dpdr ini apa kalau kita mau analisa di simulator di excel di software dimanapun yang pakai numerical yang pakai komputasi mereka enggak ngerti kalau kita masukkan dpdr ini adalah operasi yang membingungkan buat komputer makanya kita perlu solve dulu nih setiap yang ada differential equation oke jadi kita akan membahas itu dulu oke nah tapi kita harus ingat nih bahwa kita perlu consider kondisi reservoir dan kondisi surface oke karena tidak sama aliran di reservoir dan aliran di surface tidak akan sama volumenya laju alirnya tidak akan directly sama kenapa karena ada formation volume factor bo oke nah kalau kita consider bo oke maka kita akan dapatkan persamaan yang seperti ini sedikit modifikasi bahwa q atau laju alir di dalam reservoir q kecil itu kita sama dengan bo dikali qo bo adalah formation volume factor qo besar adalah laju alir di permukaan oke jadi sedikit substitusi kita dapatkan persamaan yang bawah oke sama kita solve karena kita mau melakukan komputasi atau perhitungan kita integralkan sampai kita berujung kepada persamaan yang kita inginkan jadi kalau kita punya radial flow untuk incompressible fluid kita punya persamaan aliran seperti ini oke jadi kalau kita diminta prediksi berapa laju alir dari sumur kita prediksi kalau kita punya data logging permeability nya berapa tebal reservoir berapa dari data log tekanannya berapa kita ukur kita lakukan apa namanya slick line kita pakai alat slick line kita turunkan pressure gauge kita ukur tekanannya kita bisa dapat yang atas terus dari PVT report gitu ya fluida analisis kita punya viscosity kita dapat BO kita tahu radius reservoir dan tahu radius sumur udah deh bisa kita tebak bisa kita prediksi bukan tebak bisa kita prediksi laju alir sumur kita jadi kalau nanti di quiz atau di UTS saya bilang ke kalian misalnya apa namanya perusahaan Tandria Bank melakukan pengeboran sumur eksplorasi perdana gitu ya di reservoir yang disebut reservoirnya talang akar misalnya reservoir talang akar perusahaan Tandria Bank gitu melakukan pengeboran sumur eksplorasi dari analisa logging diketahui permeability sekian thickness sekian gitu ya dari fluida analisis diketahui fiskositasnya sekian formation volume faktor sekian radius sumur adalah sekian dan diperkirakan radius reservoir adalah sebesar sekian untuk perubahan tekanan sekian prediksi berapa banyak oil yang diproduksikan oleh sumur eksplorasi tersebut nah that's seperti itu ya real situationnya yang bisa muncul di ujian jadi yang ini udah harus jadi apa namanya haruslah kita ingat nih ya yang kayak gini nah ini kalau kita masih pakai P2 P1 R2 E1 basically 2 dan 1 ini bisa dimana aja gitu ya 2 ini bisa kita bilang reservoir 1 itu sumur atau 2 ini zona yang lain bisa aja yang penting konsisten tapi memang paling berguna kalau kita definisikan 2 itu adalah E atau batas reservoir jadi misalnya saya punya gambar tadi yang ini di tengah-tengah saya punya sumur PE itu adalah atau RE adalah radius zona reservoir PE itu adalah tekanannya tekanan di batas-batas reservoir kita atau gampangnya PE itu tekanan reservoir PW itu adalah tekanan sumur jadi kira-kira seperti itu semoga kebayang ini contoh nyata dalam atau ini adalah persamaan yang kita pakai di dunia nyata jadi bukan cuma urusan buku ini juga kita temukan di dunia nyata dan good news prinsipnya adalah actually namanya geothermal misalnya juga adalah aliran di media berpori oke mau dia reservoir gas reservoir oil atau reservoir geothermal kalau dia prinsipnya adalah aliran di dalam media berpori which is itu ia tiga-tiganya maka kita akan selalu dapat persamaan laju alir itu yang bentuknya kira-kira seperti ini karena ketiganya mau gas geothermal atau oil pasti akan pinjam darsis law akan pinjam hukum darsi makanya bentuk seperti ini akan selalu menemani kita kalau kita di oil and gas atau kita geothermal tapi ingat kalau geothermal bukan incompressible fluid karena kita mainannya adalah vapor atau uap atau steam jadi kita akan pinjam compressible fluid atau gas jadi mirip-mirip tapi nanti akan ada perbedaan beberapa fluid property nya akan ada beda oke ini juga masih sama kalau kita mau tahu apa namanya RE nya atau radius reservoir nya itu bisa kita pakai ini 43560 dikali area atau well spacing area gitu ya dibagi P oke ini nanti akan lebih jelas kalau ada di PR gitu ya ada di homework ini sedikit arrangement aja gitu ya sedikit utak atik sedikit aja gitu kalau kita berangkat dari persamaan ini saya mau tahu profil laju alir eh sorry profil tekanan maka kita bisa dapatkan tekanan adalah PWF tambah seperti ini oke nah jadi kalau kita mau bikin plot nya nanti kira-kira dengan persamaan sorry kalau dengan persamaan yang kita punya ini persamaan tekanan ya jadi bisa kita pakai untuk persamaan laju alir atau persamaan tekanan kalau tekanan kita bisa seperti ini maka kita akan bisa melihat nih profil tekanan dari sumur menuju zona yang lebih jauh misalnya kalau di sumur saya saya punya tekanan alir PWF 1800 maka tekanan reservoir saya 2500 oke jadi it's very useful gitu ya sangat berguna gitu jadi kalau kita punya apa namanya pengukuran di dasar sumur berapa tekanannya kita bisa prediksi berapa tekanan reservoir di dasar di dasar mingguh